Hai guys official Hai guys official subscribe like share ini bahagia Hai O ya di Hon suscribcias For well Apakah orang-orang yang berlaku sejak sama? Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau rajanya baik, rakyat insya Allah baik Ada raja, orangnya baik, orangnya soleh Dia lihat ada salah satu orang baik, soleh Dikirim ke Masjidil Aram untuk belajar Islam Nah, raja itu adalah raja dari Kalimantan Bil khusus lagi, Kalimantan Selatan Raja Banjar Mengirim putra terbaiknya, Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari Kemudian setelah itu barulah Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari Mampir ke Batavia, ke Jakarta Dan ternyata ada salah satu masjid yang kiblatnya Belum lurus, tidak tepat mengarah ke Masjidil Aram Lalu kemudian beliau betulkan arahnya Karena beliau tidak hanya seorang ulama ahli tasawuf Tapi juga ahli fikih, ahli ilmu falak Jadi ulama zaman dulu itu tidak begitu canggih alamnya Tapi ilmunya dan cahaya dari Allah Membuat dia bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata Maksudnya jangan heran kalau ada diantara wali-wali Allah itu melakukan perbuatan makroh Apa ini? Kenapa dia buat makroh? Karena dia ingin terijab ditutup Allah Karena dia tidak ingin tahu apa yang ada dalam hati manusia Suatu ketika selesai tausian Datang ibu-ibu bawa tas kayu Ustaz Soman Ada yang mau saya tanya sama Ustaz Biasa saya habis tahu siapa ada buka tanya jawab Kenapa gak tanya tadi? Ini masalahnya serius, mesti empat mata Tata saya jangan kan empat, tiga pun bisa Apa masalahnya? Saya ini sikir Pak Ustaz Terus setelah sikir Saya bisa melihat semua yang tersembunyi Semua yang dibalik kiri-kiri bisa saya lihat Tamu yang akan datang saya bisa tahu Dan kalau saya mau pergi jauh bawa mobil dibalik bukit Saya melihat mobil yang akan datang Dalam hati saya bahaya juga Lalu saya tanya Jawab dengan jujur Sejak bisa melihat-lihat ini Makin ingat Allah Atau makin lalai? Jawab jujur Terus terang makin lalai Karena saya sibuk memikirkan Apa yang ada di sana? Apa yang ada di sana? Itu bukan kasyaf ilahi Itu adalah kasyaf syaitan Yang didatangkan oleh syaitan Jadi dalam hal cahaya ini Apa kata Imam Syafi'i Mengaju kepada gurunya Imam Waqih Syakautu ila waqi'in su'ahibzi Aku mengadu melapor kepada Imam Waqih Tentang hapalanku yang kacau Fa'arshadani ila tarkil ma'asih Imam Waqih mengatakan Tinggalkan perbuatan ma'asih Liannal ilma nurun Karena ilmu adalah cahaya Cahaya tidak diberikan Allah Kepada orang yang melakukan perbuatan ma'asih Al-Anwar menjadi cahaya Islam Dalam dakwah ini adalah masjid yang tertua Pak Ustaz Semua orang yang masuk ke dalam masjid ini Pasti semuanya tertagum Seperti sedang melihat sesuatu yang luar biasa Tapi yang tersisa dari masa lalu Yang unik Yang antik Tinggal mimbarnya Pak Ustaz Itulah maka saya ambil gambar mimbar ini tadi Mau dibawa pulang Masjid-masjid Kalau mau buat mimbar Tirulah mimbar Seperti yang ada Di Masjid Al-Anwar Barito Kuala Sabda Nabi SAW Barang siapa meninggalkan sembahyang Jumat tiga kali berturut-turut Niscaya Menyuratkan Allah Ta'ala Pada lauf mahpus Orang itu munafik Bayangkan itu Nanti kita foto Lalu tulis di bawah caption Ada yang bisa baca enggak ya? Wah banget ini Yang enggak sholat empat tahun Betur-betur Kenapa si Muhammad Azhar Al-Majari Menulis kitab Sabila mutajin Pakai bahasa pelayi Kenapa tidak pakai bahasa pelayi? Karena kitab itu dipakai orang dari mulai Kerajaan Aceh Di ujung Sumatera Sampai ke Semanjung Kelantan Perak Terengganu Johor Sampai ke Kucing Sarawak Sampai ke Makassar Saya bisa sholat Karena diajar ibu saya Ibu saya diajar oleh kakek nenek ulama Mereka pakai perhukunan Melayu Usalli Fartos Subuhi Barakatai Adaan Makmuman Lillahi Ta'ala Begitulah mereka dulu Sebelum Indonesia merdeka Jauh Sebelum 1945 Sudah berpikir tentang Kebangsaan Mal datun Toi ibatun Warabun Rapun Amin Habib Wais Bakarun Dari Al-Mustafa Mulek Adi Umar Adi Habis Kiaman Dari Mahkamah Datang kemari Nanti Nusul Quran Memburu Datang kemari Ustaz Abu Solat Dari 2008 18 Ustaz Tidak 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 Tulip Jelaskan Kalau Tidak 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 Terima kasih telah menonton